Upacara pembukaan KPKR Kuarda Jateng di Kuarcapati tahun 2021 diikuti sebanyak 42 peserta dari 21 kuaran sekuartir cabang setempat kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula SMPN 7 Kehobatan Pati Senin Pagi Ketua Kuarcapati Kakak Sugiono mengungkapkan kegiatan KPKR tersebut diselenggarakan atas dasar surat keputusan Kuarda Jateng tahun 2021 tentang kursus Dian Pinro kursus pengelola kuaran dan pelatihan pramuka peduli bagi kuaran tingkat kuarda Jawa Tengah tahun 2021 Jadi pengelolaan ranting ini terkait dengan manajemen sana bagaimana manajemen keuangan, sarana-pasarana, SDM-nya ini perlu diterima dengan baik sehingga pramuka di tingkat kuaran lebih tetap lagi Kegiatan KPKR tahun 2021 akan diselenggarakan selama 4 hari dimulai hari Senin sampai Kamis dengan peraturan prokes yang ketat Sedangkan untuk peserta kegiatan KPKR setiap kuaran mengirimkan 2 perwakilan anggota terdiri dari satu sebagai sekretaris kuaran dan satu peserta dari unsur andalan kuaran setempat Kakak Sugiono menyampaikan tujuan dari kegiatan KPKR ialah agar peserta KPKR dapat menjadi pengurus atau andalan kuaran dengan konsep manajemen yang unggul dan profesional dengan materi-materi yang mengacu pada keputusan kuarnas gerakan pramuka nomor 048 tahun 2018 tentang sistem pendidikan dan pelatihan kepramukaan Selain itu, Kakak Sugiono berharap dengan adanya kegiatan KPKR semoga kuaran sekuarcap Kabupaten Pati lebih tertib lagi dalam pengelolaan administrasi seperti administrasi keuangan, administrasi personalia, sarana-prasarana dan pertanggung jawabannya sehingga tahun depan nanti akan diwacanakan lomba di tingkat kuaran Tim Liputan, Cahaya TV